Tapi bentuk-bentuk penisahan dan penindasan yang cukup serius Saya akan mencoba bercerita Ketika terjadi peredakan bom di alam sutra Dalam hitungan menit semua wartawan, semua pihak Berupaya untuk menyangkut-nyangkutkan, menghubung-hubungkan dengan kelompok gerakan teroris Saya tidak mau bahas yang di Sarina Karena sinetronnya terlalu lucu Saya tidak mau bahas yang lucu-lucu Saya yang saya tahu saja Ketika bom alam sutra di Kangerang, karena saya tinggal di Kangerang Dan ternyata polisi berhasil menangkap pelakunya Dan pelakunya ternyata pemuda gereja Ketika peledakan bom yang dilakukan oleh pemuda gereja Lalu pihak polisi tidak meneruskan Pihak yang katanya ganas-ganas itu langsung tidak ada beritanya Nah ini mungkin pada hari ini kita akan mencoba menyadari dulu Ada satu fakta secara besar yang sedang dibangun Ada kerangka besar yang sebetulnya mengapa saya mencoba tidak menunda proses penyampaian ini Karena saya harus berhenti jam 1 Dalam skala makro, kita semua punya pengetahuan yang bisa kita tarik Bahwanya adanya satu skema kerja besar yang sedang diarahkan Dan Jakarta sebetulnya dalam derita yang begitu berat Ketika kita tidak mampu mempertanggungjawaban di akhirat Bahwa kita kemungkinan besar Semoga Allah menggagalkannya Kemungkinan besar pada pilkada yang akan datang tanggal 15 Februari tahun 2017 Kita tidak mampu membendung seorang pemimpin kafir yang akan memimpin Jakarta Karena sesungguhnya bukan persoalan mereka Persoalan kita Yang mana kalau nanti mungkin biar agak bisa baca utuh Saya akan bawa Larangan Al-Quran memilih pemimpin non-muslim Ada stoknya sedikit nanti bisa diurus di depan bagi yang berminat Saya ingin mengatakan buat para jamaah yang mungkin kurang lengkap Memahami apa yang terjadi Kalau dalam teori sosiologi namanya the saint, the soul Selama kurun 2 tahun ini Jumlah pesantren di Jakarta menurun drastis Karena tanah-tanah wakaf juga dikenakan pajak yang sangat tinggi Jadi biar tahu kalau kaum muslimin yang hadir hari ini Di Jakarta ini ada satu penderitaan dari kaum muslimin yang jumlahnya 88,5% Mereka tidak boleh mempertanyakan kenapa misi esensi dan gerakan-gerakan dakwah Yang mengarah kepada hai batul islam menjadi terpasu Awal 2016 ada edaran resmi dari Bapak Gubernur Melarang pengajian di kantor-kantor kelurahan dan kantor kecamatan seluruh Jakarta Jadi jamaah harus tahu kita ini warga yang 88% Yang sejak zaman dulu yang namanya ibu-ibu PKK Ibu-ibu itu pengajian di aula-aula kelurahan itu biasa Sekarang dilarang Dan di beberapa kelurahan sudah mulai dilarang mengucapkan Assalamualaikum Jadi biar para jamaah tahu ini mungkin buat saya menjadi penyampaian yang sangat kontroversial Tapi saya memandang ini harus saya sampaikan Apakah kita membiarkan ketika Allah mengingatkan Jakarta hari ini menurut emad saya memang berada pada situasi yang sangat dilematis Karena sesungguhnya kalau yang saya pahami Persoalannya tidak ada pada kekuatan dan hebatnya orang-orang di luar kita Yang ada adalah kita sendiri yang membiarkan satu situasi Yang membuat kita terheran-heran bahwa di Jakarta ini Terjadi proses yang sangat eksplotatif ya Yang sangat mencolok Kita bisa lihat Kalau kita mau membaca dengan mandala Jadi sekali lagi buat para pengurus musjid Saya minta maaf mengapa saya langsung mengambil mix segera Karena bahan saya cukup banyak Bisa kita bayangkan Sebuah keberadaan kelembagaan yang bernama Kedotaan Besar dibangun Padahal IMB-nya belum keluar Ini sama dengan kasus Ditaronya Penetakan batu pertama Untuk kereta cepat antara Jakarta dengan Bandung Padahal yang namanya Amdal belum keluar Yang namanya MOU belum selesai Yang namanya Anggaran belum jelas Bagaimana orang bisa melakukan sebuah proses pembangunan Kalau sudah bicara peletakan batu pertama Berarti harus dibangun sampai selesai Ini adalah catatan buat Meraja Saya ingin mengatakan dengan sangat sadar betul Bahwa apa yang saya sampaikan ini akan menjadi wilayah-wilayah yang Akan menimbulkan resistensi Karena kita sebetulnya memang Tidak pernah mau bertanya kepada ini Allah berfirman Kita dalam posisi tidak ada izin bangunan Buat biasa Dan kita semua di negeri ini Boleh bertanya Tapi tidak boleh mempertanyakan Kita banyak mengalami Dan yang paling tersiksa adalah kaum muslimin Kita lihat yang di Jakarta Bagaimana kedotaan Amerika yang ada di Jakarta Kalau di Pakistan 7,2 hektare Ya ini lagi di foto saya Dimensinya banyak kalau di foto Tidak apa-apa Ya buat para hadirin yang belum kenal saya Nanti bisa dibuka di internet Siapa Alfian Tanjung Saya adalah analis intelijen dakwah Dan narasumber utama di Angkatan Darat Di Kopassus Dan badan intelijen untuk gerakan PKI Jadi saya bicara hari ini Bukan gagah-gagahan Bukan sensasional Saya ingin mengatakan Umat Islam ini kok jadi kayak kunyuk Kayak kelinci yang mau disemblek Semuanya ketakutan Semuanya nyungsek Kalau bahasa petawinya Semuanya yang blesek-blesek Bayangkan kita lihat Bagaimana sekarang sedang dibangun Perbangunan mewah yang megah setinggi Sekarang dirancang 13 lantai 36.000 meter 3,6 hektare Kantor perwakilan sebuah negara Ada di negeri kita 3,6 hektare Nanti kalau kita lihat format bangunannya Dan kalau kita lihat Fenomena LGBT Fenomena narkoba Itu sebetulnya sentranya dari situ Cuma kita udah gak berani ngomong Karena kondisi kita hari ini Kita sudah kehilangan Al-imaratul Kuah yang kuat Gak ada lagi Yang ada adalah Kalau ngomongnya dalak Oh ini FPI Kalau FPI anarkis Anarkis bubarin Sementara ketika kita mulai melihat Bahwa negara kita Sedang mengalami Setelah bentuk Imperialisme Kolonialisme Yang sangat jelas Negeri ini sedang mengalami Proses penghancuran Di antaranya Melumpuhkan Ruhul jihad Kau muslimin Bagaimana sebuah Kelembagaan Anda boleh tengok Desain Kedutaan besar Amerika Serikat Itu gedung Balai kota itu Kayak bedeng Dan ini bukan barang baru Yang saya sampaikan Bukan bahan baru Bukan saya mengarang-ngarang Saya ingin mengajak Dengan waktu yang Kurang lebih tinggal 20 menit lagi Jadi buat pengurus masjid Saya minta maaf Karena memang saya harus Mencoba mengambil celah Untuk mengatakan Pada saudara-saudara Ini Jakarta Jakarta sedang dipersiapkan Menjadi imprim Contentum Kristus Kalau saudara ke Kemayoran Itu ada Gereja puzzle Puzzle gereja Jadi ada gereja Yang ke arah utara Gereja yang arah ke Barat Arah ke selatan Arah ke timur Nanti kalau sampai saatnya Presiden di Jakarta ini Kristen Mereka akan bangun Yang namanya Menara Doa Jakarta Yang tingginya 580 meter Ya Jadi saudara-saudara semua Camkan baik-baik Omongan saya Saya Alfian Tanjung Jadi mau balik Sejak tahun 1982 Mungkin tampang saya Yang muda Saya bukan anak baru kemarin Saya full all out Sejak tahun 1984 Sampai sekarang Jadi saya ingin katakan Yang dipersiapkan itu Yang kedua adalah One China Jakarta sedang Dibangun menjadi Kota China Penghabisan Kali Jodoh Itu bukan semata-mata Pemberantasan Lokalisasi Sama dengan Pemberantasan Kampung Pulau Sengaja Daerah-daerah yang padat Dihabisin semua Supaya mereka pulang Kampung semua Sehingga KTP mereka KTP yang punya Warga-warga Jakarta ini Yang gak kuat Gak berani Lama-lama disini Apalagi dia gak punya Kekuatan untuk punya Rusunawa yang jumlahnya Sangat sedikit itu Kampung Pulau Warganya hampir 1300 Tapi kan Rusunawa Cuman 300an Akhirnya yang lain Mental kemana-mana Banjir jalan terus Saya tahu Apa yang saya katakan Ini tidak sederhana Resikonya Tapi apa boleh buat Bagaimana Kedutaan Amerika Serikat Merupakan pusat Komando Kejahatan Amerika Jadi kalau kita Mau bicara Terorisme Sesungguhnya Bapak moyangnya Setannya Ya Bedeguknya Ya Amerika Bukan FPI Bukan ISIS Yang dibuat Sinetron ISIS itu gak ada ISIS buatan Jaringan Intelijen Amerika Mossad Dan jaringan Intelijen-intelijen Dari kelompok-kelompok Fremason Dan Illuminati Nah persoalannya Saya paham Para jamaah Di ruangan ini Saya tahu Ada yang sangat mengerti Tetapi bagaimana Kemudian masyarakat Tidak boleh memahami Apa yang sebenarnya Terjadi Kita semua tahu Ini jalan macetnya Kayak apa Macet-cet Pakai otak Kok bisanya Pas tanggal 14 14 Januari Langsung gak macet Ada sih Kok mau lewat Saya bukan Sedang menghasut Saudara-saudara Saya pakai otak Orang gila Semua orang tahu Yang namanya Jam kerja Menjelang bu Makan siang Yang namanya Jalan tambrin Itu Macet Tau-tau Ada boom Semua ketakutan Malu kita Malu kita Sama Allah Saudara-saudara Yang muslim-muslim Juga ikut-ikut Menghujat Saya bukan Sedang sok Pinter Saya cuma Mengajak Mikir Waras Kok Ngebong Kok Masih bisa Selfie-selfiean Sinetron Tukang Rujak Ini Sebagai ingatan Bahwa saudara-saudara Bahwa saya Ingin mengatakan Jakarta Sedang Dipersiapkan Menjadi Kota Salib Dan Kota Palu Arit Cina Sudah terlalu jauh Menghina kita Sangat menghina Ya Dua bulan lalu Ada seorang Warga Cina Markir sembarangan Di sebuah pusat Perbelanjaan Di Medan Ditegor sama polisi Maaf polisi Polisi yang cendeleng Jangan sampai Tuan-tuan gak tau Ya Jadi orang Cina Itu kalau udah merasa Berkuasa Kita tuh digebukin Dibentak-bentak Dicacimaki Persis Kesi Ahok Persis banget Di Cerebon Ada ibu dua ibu Bertengkar dengan Rombongan ibu-ibu Peribumi Ternyata dia tuh Dua orang Enci-enci Cina Gak tau sebabnya Bertengkar mereka Eh lu Olang Peribumi Kalau gak ada Gue olang Cina Lu padangga Makan lu Dasar lu Peribumi lu Saya ingin mengatakan Para jamaah yang berbahagia Ada apa ini Sementara kita Kau muslimin Sementara kita Dituntut Jangan diskriminasi Mari kita buka Pasar Tanah Abang Pasar Tanah Abang Dibangun tahun 1972 Dibakar tahun 2002 Semua orang Tau Pusat grusy terbesar Asia Tenggara Pasar Tanah Abang Dibakar tahun 2002 Bersama dengan Pasar Senen Los Emas Yang emasnya itu Dibawa oleh Para petinggi-petinggi Negeri Pakai Ransel besar Malu saya membahas ini Bersama dengan Pasar Malang Jawa Timur Pasar Curug Tangerang Harinya sama Jamnya sama Menitnya sama Tahun 1972 Sampai 2002 Pasar Tanah Abang itu 95% Diisi oleh orang Padang dan orang Tasik Maka di Pasar Tanah Abang Ada yang disebut dengan Los Tasik Tapi sejak Dibakar tahun 2002 Sekarang isinya 98% Cina Sekarang kita Main ke arah utara Harko Hayam Murug Mana ada Toko punya Peribumi Cina semua Kalau giliran dia Di Tanah Abang Ngomong di TV Saudara-saudara Kita jangan Diskriminasi Tapi giliran kita Satupun Tidak diberi kesempatan Dan ini menjadi Fakta hari ini Jadi saya Mengatakan kepada Saudara-saudara Camkan Nama saya Alfian Tanjung Kalau ada yang keberatan Saya gak bakal pulang Saya tungguin Ya Karena saya sudah Mewahafkan diri saya Bahwa sampai saat Pemcoblosan 2005 2017 nanti Saya akan mengingatkan Saudara Mau milih Pemimpin yang kapir Kalau kita buka Quran Malu Wahai orang-orang Yang beriman Barang siapa Engkau memilih Orang-orang Yang tidak seiman Dengan kamu Jangan kau salahkan Kalau kau dihinakan oleh dia Sepanjang hidup Itu bahasa Bahasa pengertian umum Nah jadi pada hari ini Dengan waktu yang tinggal 10 menit Saya akan tetap Memberikan peluang Bagi saudara-saudara Jangan pergi Yang katanya jangan pergi Gua tungguin Jangan kayak LGBT Yang gak demen Jangan pergi dulu Gua tungguin Biar kita ngomong Apa antum dokter Antum ahli Pembangunan Ahli politik Saya cuma tanya Antum muslim enggak Karena hari ini Islam-islam kita nih Kehilangan maruat Bang polisi Tersantai aja Antum muslim kan Nah udah Antum muslim yang polisi Begitu Jangan lagi terucuk-ucuk Wah po Densus 88 Ada alpian nih Gak lepel Gak lepel Densus 88 itu Adalah polisi liar Dia adalah bentukan Daripada gerombolan Joris Mere Kolose dan Wenas Dia adalah polisi Densus 88 Karena korban Peledakan bom Yang terjadi Di Bali Itu jumlah sekitar 300 Saya sayangkan betul Ketika 88 88 itu orang Australia Kan sisanya 200an Muslim namanya Jangan Densus 88 Muslim namanya Densus Wiro Sableng 212 Kalau ngerti Nyambung Yang gak ngerti Belum bisa ketawa Nah yang 88 itu Adalah warga Australia Yang mati Dalam peristiwa itu Kita bisa berdebat kok Saya ngomong sadar Saya nih Walaupun ngomong Ngablak begini Saya dosen loh Hari-hari saya Ngajar di kampus Bukan tukang cendol Bukan tukang Apa di pinggir jalan Nah jadi Buat hadirin Dengan waktu yang ada Saya hanya ingin mengatakan Kondisi kita sekarang Betul-betul was-was Gerakan-gerakan Kristen Gerakan-gerakan komunis Gerakan-gerakan LGBT LGBT itu Gini skemanya Habis LGBT Inses Habis inses Nanti Animal Sex Jadi kalau kita belajar Tahapan gelombang Kerusakan ahlak ini Sekarang baru Laki-laki dengan Laki-laki Perempuan dengan Perempuan Nanti akan beralih Anak dengan ibu Nikah Atau kawin Bapak dengan anak Kawin Ya Kakak dengan adik Kawin Ini tahapan kedua Nanti kalau udah Bosan dengan yang sejenis Bosan dengan yang serumah Ntar nikahnya Membinatang Beneran Anda boleh pelajari Secara lebih mendalam Secara historis Maupun secara proses Beberapa Tata kelela Pembangunan Sistem masyarakat Jahiliah Nah inilah yang sekarang Orang Kita selalu diberitakan Dengan terbalik-balik Modansi Hartoyo Tampangnya aja Kayak germo Begitu Nonton TV gak loh Indonesian Lawyers Club Itu manusia Odong-odong Udah kayak Oplan kejeduh Langsung dipakai Serangka Pustak Tampangnya Udah tampang Cabai-cabai Belanda Saya ingin Mengatakan Dengan terbuka Kita ini dibohongi Ini kurang kompas Kurang ajar TV kompas nih Metro TV TV-TV Setan semua itu Mereka telah Melepaskan Azaz Coverboard site Dalam teori jurnalistik Tidak boleh Sebuah berita Hanya mendatangkan Orang yang senang Orang yang temannya Orang yang mendukung Atau orang yang musuhnya Orang yang gak suka Orang yang benci Itu gak bener Akhirnya berita Menjadi tidak Edukatif Jadi saya ingin Katakan pada hari ini Dengan bahasa singkat Agenda di Jakarta Pertama adalah Membutuhkan Penyaman Frekuensi dakwah Politik Karena dengan Untuk pemilihan Gubernur yang datang Saya ingin Nyatakan dengan Jujur Berat untuk Mengalahkan Petahana Ngerti bang Petahana Ya saya gak Tersebut nama gitu Petahana aja gitu Kalau nama Nanti ada yang tersinggung lagi Ya udah dibeliin Mobil satu Lagi mobilnya Lamborghini Ketalahan Ketalahan politik Di semua daerah Selalu berujung Dengan kalimat Penghianat Dan penghianat Itu kebanyakan Peribumi Putra daerah Saya terbuka Saja Ini Alfian Tanjung Anak Betawi Asal Sumatera Barat Gue diberanakin Budi Kemuliaan Gue kecil Petamburan Seberang bongkaran Yang belum dibongkar-bongkar Ngerti bongkaran gak loh Temenikali jodoh Udah Masih ada 7 menit Siapa yang mau gak demen Mau acung tangan Pokoknya sekarang Jum yang mana yang bener nih Jum berapa sekarang Yaudah sama aja Masih ada 10 menit Sama aja Nih yang mau ngomong Yang gak doyan Jangan ngacir Sekarang Mau nanya Mau konfirmasi Mau nyalahin gue Nanti dibantuin Bang Itu yang ganteng orang itu Sekali-sekali Gitu dapet narasumber Begini Tidur mulu Misalnya Dari ini Dan setelah tangatan Saya tertarik dengan Yang sebenernya Bahwa memang Kita misalnya Bawa akademik Kita berani Memperani 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 Jadi Saya sepakat Bahwa Memperani 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 Sebatas Kuntivitas Belum sampai Kepada Kepak masalah Nah Terkait dengan Bilga Sebenernya Saya Awalnya itu Berharap Itu Jakarta Terlalu Sini Buntuk Buntuk Berharap Tapi Berlanjut Kebelakangan Saya Berharap Itu Ada Koron Selatan Saya Kan Hukum Sampai Masanya Dijit Jadi Benul Sembuk Masanya Hukum Cuma Masalahnya Dalam Komunik Kita Dari Sisi Sampungan Berlebihan Yang Terlapai Dua Dari Sisi Dau Banyakan Penyamai Dau Jadi Dau Dari Berani Keputikan Bahwa Dia Dengan Contoh Yang Bener Di Masyarakat Dau Sebatas Dau Menjuran Menjuran Itu Yang Dari Itu Selimu Malam Saya Ingin Jujur Kita Ini Kan Punya Persoalan Ini Saya Ini Sekalian Buka Saya Ini Saya Ini Adalah Kader P3 Dari Tahun 82 Empat Kali Nyalak Gagal Terus Sudah Keren Banget Kalau Orang Melihat Kemampuan Analisa Politik Saya Mesti Pantes Jadi 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 Saya Ingin Katakan Pertemuan Hari Ini Paling Saya Mohon Jangan Pergi Dulu Saya Minta Waktu Kita Tiga Menit Berdoa Supaya Kita Berdoa Supaya Nanti Allah Takdirkan Jangan Ahok Lagi Jadi Gubernur Jakarta Amin Kalau Ada Orang Muslim Yang Menginginkan Pemimpin Kafir Menjadi Pemimpin Negerinya Batar Seadatnya Ngaji Lagi Loh Ustaz Nggak Ada Yang Bagus Semerwaras 191 Miliar Udah Real Basaria Panjaitan Nggak Setuju Saudara Harus Tahu Itulah Kaum Kafir Mereka Bekerja Sama Untuk Memenangkan Dan Menghancurkan Musuh Mereka Sementara Kita Soal Adanya Beberapa Kritik Saya Ingin Katakan Kita Ini Emang Udah Terlanjur Nggak Pernah Ngebanggain Punya Sendiri Apa Yang Kita Punya Ada Yang Kita Lihat Agim Udah Mantap Mantap Nikah Lagi Ibu Ibu Ngambek Emang Nikah Lagi Berzina Oh Si Kristayanti Orang Masih Punya Laki Dia Kawin Lagi Nggak Ada Nyalahin Dia Di Kita Tidak Kebiasaan Nyalahin Yang Salah Mengamalkan Yang Ada Ajarannya Kita Memel Otak Kita Banyak Lelue Nah Jadi Kembali Kepada Yang Tadi Saya Ingin Katakan Tidak Ada Warga Jakarta Yang Memilih Ahok Orang Itu Dulu Memilih Jokowi Pinocchio Ya Karena Dianggap Dia Becus Ngurus Solo Karena Dia Didesain Oleh Jaringan Intelijen Amerika Untuk Memenangkan Solo Dua Kali Masuk Jakarta Jadi Presiden Supaya Dampang Semua Dikelecein Nanti Nggak Bang Dikelecein Semuanya Belum Jelas Setuju Aja Setuju Aja Jadi Bego Presiden Tim Suksesnya Semuanya Cengir Cengir Kayak Tanyakan Tadi Saya Tidak Menyebut Nama Saya Adalah Sekretaris Jenderal Muzakarah Ulama Untuk Konvensi Umat Pemilihan Gubernur Jakarta Darah Air Mata Saya Mati Saya Kalau Sekedar Ngadapin Ahok Saya Nggak Takut Cuma Persoalannya Sekarang Adalah Mau Kita Kembalikan Dulu Saya Coba Bacakan Satu Ayat Mudah Mudah Nanti Menjadi Renungan Buat Semua Ayat Ayat Sangat Dalam Mengingatkan Kepada Kita Ya Nanti Di Depan Anda Mungkin Bisa Dibawa Pulang Ya Ganti Ganti Goceng Cepan Biarin Kalian Nah Bagaimana Allah Mengingatkan Kepada Kita Saya Bacakan Ayat Ayat Yang Tegas Dalam Ayat Surat Al-Imran Ayat 28 Atau Ayat 51 Al-Ma'idah Hai orang-orang yang beriman Jangan kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpinmu Mari kita baca Ahok Ahok itu adalah Bupati Belitung Timur pada tahun 2004 Dia telah menyumbang gereja yang ada di Kemayoran 1,7 triliun per Oktober tahun 2014 Saya punya berita acara mematerai tanah tangan dia Yang kayak begitu lalu bilang saya mau masuk Islam atau masjid ada tanah tangan dia Tidak ada urusan Masjid-masjid kita Jangan lalu kita gara-gara ada tanah tangan dia lalu kita menganggap dia yang baik-baik Saya ingin mengatakan ini permainan lagi berat Menang dia presidennya nanti hari Tanu Wijaya Anda lihat iklan di perindo di televisi Mengerikan Kalau Anda belajar ilmu bahasa Indonesia ada yang namanya kalimat elipsis Tidak ada Jawa Tidak ada Sunda Yang ada Cina Tidak ada Islam Tidak ada Hindu Yang ada Cina Jadi ini kita sedang dalam teori indoktrinasi Itu ada disebut dengan proses penyerapan halam bawah sadar Bahwa Cina adalah solusi Kalau enggak pakai Cina kita enggak bakal maju Entar lu nangis semua Nangis semua lu Nyesel belakangan bang Saya tidak ingin masuk pada posisi-posisi berlebihan Silahkan renungkan Keadaan genting memang Saya tidak tahu lagi Karena saya lihat kekuatan sembilan naga Naga merah, naga kuning Duitnya luar biasa Tetapi kuncinya bukan pada duit Bukan pada pengkhianat Pengkhianat ini yang bertebaran Dengan atas nama Jaguan Betawi Dengan atas nama Haji Sodri Dengan atas nama Direktur Islamic Center Keramat Tunggak Itulah pengkhianat-pengkhianat hari ini Yang membuat kita yang ingin membangun regulasi kekuatan politik Anak masyarakat Jakarta Itu yang pertama Yang kedua Warga pendatang Orang Padang Orang Pelendang Orang Bima Semuanya enggak merasa bertanggung jawab dengan Jakarta Yang penting gue kerja Aman Donus Kerjaan Duit Ntar pulang kampung Bawa emas Gembol Pulang Saya amati secara pergaulan saya sehari-hari Orang Padang di Jakarta ini banyak sabrek-abrek Sama sama gue Padang juga Gue diberanakin di sini Orang-orang pendatang-pendatang itu banyak yang menengbaik Diem aja dia Yang penting gue enggak kenapa-kenapa Gue enggak ganggu-ganggu si Ahok Ntar bisnis gue dialangin Sekarang digeser semua Wali kota Jakarta Selatan Dipecah Gara-gara mempertunjukkan jiwa agama seperti kita Jakarta Pusat Wali kota ini Kristen Lima kecamatan Jakarta Pusat Tiga camat ini Kristen Kepala-kepala SMP-SMA Jakarta Barat 80% Kristen Jadi kalau saudara-saudara tidak mampu melihat gelombang ini Dan saya tahu beberapa orang bilang Ustaz Kalau cerahnya jangan galak-galak Jangan nyerang-nyerang Kalau itu nyerang-nyerang Ntar dia tambah gede Lalu nya goblok melidia lagi Ini persoalan kita memang Dan saya ingin katakan Dengan keadaan yang sulit Dan kebetulan masih agak aman sekarang Nanti kalau ada musim pemilu Enggak boleh disebut sama panwas Kan belum Peraturan belum jalan Berarti udah lama jadi mau balik Bang gak puas bang Nanti kita ngobrol lagi Kita berdoa dulu jamaah yang masih mau membela agama di Tanah Betawi Yang dari luar negeri Yang dari luar kota Yang di atas Ibu-ibu Ibu dukung Ahok ya Kok sama lah kayak Ayu Mimtias Pendukung Ahok kok jilbabnya bagus Namanya Mirna Ayu Mimtias Keren banget pakai jilbab Luar biasa Baik pada zaman mohon maaf Mari kita bermunajat kepada Allah Semoga siapin Yang Allah berikan kekuatan islam Iman kepada kita semua Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sali ala muhammad Wa ala ali muhammad Wahai Allah Yang engkau lah menjadi tempat kami mengembalikan segala urusan Mudahkan kami memahami firman-firmanmu Dan mengikuti arahan Rasulmu al-Mustafa Muhammad Rasulullah S.A.W Kami siang ini bisa sholat berjamaah Sholat zuhur Semoga hati kami berkhidmat kepada syariat agamamu Dengan kesadaran yang penuh Berikan kepada kami Kemampuan mendidik putra-putri kami Agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehat Kalau lah kami yang ada di tempat ini Bukanlah orang-orang yang mampu berani berjihad di medan perang Paling tidak di hati kami Membela yang benar Sebagai bagian daripada keberpihakan kami kepada kepentingan Islam dan umat Islam Ya Allah kami lihat di berbagai belahan dunia Berbagai hal yang membuat kami harus berhitung langkah Apakah kami akan melihat Jakarta seperti Gaza Ketika mayat-mayat dibunuh dengan sangat kejamnya Teng-teng baja dan tembakan-tembakan dari Brigada Yesus Akan dimuntahkan dimana saja Buktinya sudah ada dalam peristiwa sampit Peristiwa batu merah Peristiwa Ambon Poso Galila Dan sederet peristiwa yang telah menumpahkan darah membunuh kaum muslimin dengan jumlah yang banyak Kami tidak ingin tanah betawi berubah kembali menjadi Batavia Kami ingin pada hari ini Kami semua di ruangan ini Berkhidmat dengan iman Islam dalam hati kami semua Mudahkanlah para ulama-ulama dan pemimpin-pemimpin Islam di seluruh Indonesia Untuk mencegah tangan-tangan salib dan balu arit Untuk mencengkram negeri ini Ya Allah Ya Rabbul Alamin Berikan kepada kami kesadaran penuh Bahwa kelalaian kami hari ini akan jadi beban berat buat generasi di belakang kami Kesalahan kami mengambil sikap dan keberanian untuk mengamputasi diri Langkah-langkah politik muslimus Islam Akan membahayakan Islam dalam situasi yang tak bisa dibendung lagi Ampuni kami Ya Allah Semoga itu tidak terjadi Allahumma nawir kulubana binuri bihidayatika Binuri samsika abadan abada Kama nawartal arda birahmatika ya arhamarrohim Allahumma anfibayna kulubina Wa aslihzata bainina wahdina subula salam Mina zulumati ilan nur Wajanibna lafawahi sama zuhara minha wa ma'batan Wabarik lana fi asma'ina wa besorina wa kulubina Wa azwajina wa zuriyatina innaka antar tawa berrohim Rabbi a'inni wa la tu'in alaya wa nsurni wa la tansur alaya Wa mkurli wa la tamkur alaya Wahdini hudali wa nsurni ala tambago alaya Di masjid ini Ya Allah berkumpul orang-orang beriman Dari berbagai suku dan latar belakang Satukanlah mereka bagikan cinta muhajirin dan ansur Jadikan kami di ruangan ini tak lagi keluar dari mulut kami Bahwa kami bukan orang Jakarta Memang KTP kami mungkin ada yang bukan KTP Jakarta Tapi kami akan ingatkan saudara-saudara kami di Tanah Ketawi Agar mereka memilih pemimpin yang seiman dengan mereka Dengan sadar bukan karena iming-iming atau diintimidas Ya Allah ya Rabbul Alamin Berikan kesehatan kepada kami Kepada anak-anak kami Orang tua kami Ampunlah dosa kedua orang tua kami Kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi dan membimbing Kala kami kecil Jadikan pertemuan kami siang ini Menjadi bagian titik-titik kesadaran Bahwa umat Islam yang mengerti hakikat Risalah al-imaratul Islam Tidak akan pernah membiarkan pemimpin kafir Untuk dipilih kembali Apapun alasannya Karena murtad menjadi pilihan Bagi orang yang memilih orang-orang yang tidak seiman Waktunya lewat sedikit Mohon maaf Buat saudara-saudara yang gak berkenang Saya tungguin Jangan ngomong-ngomong Tau-tau datang-tau datang Gak demen gua Gua tungguin Jadi ngomong ke sini Ke gua ngomongin Jangan layak-nglayak Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.